Kita kan ingin Jakarta itu lebih humanis ya, lebih bahagia. Jiri lansia itu kan sering kesepian. Sementara jumlah anak sekolah kan banyak. Nanti kita bikin program anak sekolah sahabat lansia sebelum sekali. Kelompok anak sekolah punya sahabat, jatakan ibu tadi ya. Nanti didatengin sebelum sekali, bawa makan, ajak ngomong. Apa yang terjadi? Ibu-ibu itu kan nanti nasehatin ke anak-anak sahabatnya. Anak-anak juga belajar tentang kearifan dari generasi sebelumnya. Dan dua-dua bahagia. Di mana ada dua manusia bertemu pasti bahagia karena niatnya silatoran. Nah, Jakarta humanis itulah yang ingin saya hadirkan lagi. Jadi hidup tidak hanya sekedar urusan ekonomi, mencari nafkah gitu ya. Tapi ada kemanusiaan yang kita hadirkan di kampung kapal. Ya, ada dokter keliling nanti ya. Nanti dibayarin oleh Pemprov. Mereka-mereka yang kesulitan, obat, tembus kismas gitu ya. Bentuknya bisa sendiri dokter kelilingnya atau pengobatan seperti ini di tempat-tempat balai RW masing-masing. Jadi tidak selalu warga yang datang ke fasilitas negara, tapi bisa juga negara mendatangi warga dengan inovasi. Nah, itu mah biasa ya. Di mana-mana warga mah ekspektasi ada sesuatu. Nanti dijawab dengan program ini. Terima kasih telah menonton. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosie, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Terima kasih telah menonton.